yuk kita berdoa haleluya Tuhan Bapak kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah Tuhan kepada kami kami boleh bersama-sama ajar kebenaran Tuhan kami percaya Tuhan Yesus kesempatan indah ini Tuhan kami rindu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan Yesus tapi apa yang boleh kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu semua yang mendatangkan kekuatan baru kami bagi kami ya Tuhan kami semakin menguang Engkau semakin Tuhan Yesus tidak akan Engkau Tuhan dan hidup kami hari-hari semakin diubahkan seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih yang percaya Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu Bung Semih Tuhan yang akan melayani kami saat malam ini dan kuasai hidupnya dengan kuat-kuat daripada firman-Mu Tuhan sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu adalah hati-Mu Tuhan sehingga memberkati kami mendatangkan kekuatan bagi kami ya Tuhan terima kasih supaya akan kuduskan hidup kami ya Tuhan karena kami boleh kudus mendengar yang baik dan telinga kami Tuhan yang boleh mendengar yang baik itu ya Tuhan dan kami menjadi pelaku-pelaku teman-Mu Tuhan juga menolong teman-teman kami Tuhan berikan juga kerinduan bagi teman-teman kami untuk boleh bersama-sama belajar bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Buka ya Tuhan kami serahkan Tuhan pelajaran kami di dalam bebas tadi malam ini awal pertemuan dan akhirnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulaikan bebas tadi kami amin amin terima kasih weh kita akan mulai keluaran 7 ayat 14 sampai 24 nanti saya minta Mami Abel yang baca ya oh Mami Abel jangan-jangan Mami Abel lagi kemana nih oh Mami Abel mungkin lagi kemana kali ya yaudah Niar dulu deh yang baca selamat malam Kak Urni selamat juga Bu selamat selamat bermanti bermanti bentar ya lagi siap-siap iya gak apa-apa oke Niar ya yang baca keluaran 7 ayat 14 sampai 24 Mami Abel lagi kemana kali iya mengolah-olah tekan bangun tepi pergilah kepada Tiraun pada waktu pagi pada waktu dia tanya ia keluar ke sungai nantikanlah dia di tepi sungainya dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular dan katakanlah kepadanya Tuhan Al-Habbaran Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku perhendiri supaya mereka beribadah kepada ku di peringgiri meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan lihat dengan tongkat yang di tengah ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu menjadi merah dan di dalam sungai Nil akan mati hingga sungai Nil akan berusut maka orang nekir akan segan meminum air dari sungai Nil ini Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada Harun ambillah tongkatmu ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang nekir ke atas sungai selokan kolan dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah nekir bahkan dengan kayu dan wadah batu demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang dikirmankan Tuhan diangkapnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah tetapi para orang Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu man sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah dikirmankan Tuhan Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar menunjuk mencari air untuk dibinum sebab mereka tidak dapat meminum air semuanya ya makasih Selamat bergabung selamat menikmati selamat menikmati bisa sama-sama belajar firman Tuhan itu terima kasih teman-teman tetap bisa sama-sama saling mendukung kita belajar dan belajar firman Tuhan mendalami firman Tuhan sehingga sungguh menjadi impian kita sama-sama fisik kita sama-sama firman Tuhan lebih lagi menguasai hati pikiran kita pribadi dan itu meluap kepada keluarga kita masing-masing meluap kepada orang-orang di sekitar kita puji Tuhan masuk ke tulah pertama aku ini memulai dengan gambaran dari kondisi yang dialami oleh bangsa Mesir ketika mereka dipukul oleh Tuhan melalui tulah pertama yaitu gambarannya adalah kelangkaan bahan bakar saat sebuah kota industri terus bahan bakarnya kosong di mana-mana maka itu akan menyebabkan ekonomi anjlok bisa terjadi chaos kekacauan huru hara dan lain sebagainya itulah gambaran dari kondisi yang dialami oleh bangsa Mesir ketika air sungai Nil menjadi darah karena saat itu sungai Nil segala-galanya bagi bangsa Mesir itu atau sungai Nil itu menjadi mode transportasi mereka sungai Nil juga menyediakan ikan kemudian jadi standar pengukuran dan objek penyembahan ini pendahuluan yang diberikan oleh buku ini Tuhan lanjut cukup panjang kita disini disini Alkitab tidak menyebut sebagai tulah tetapi sebagai tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu di Koran 7 ayat 3 namun penggunaan kata tulah atau lak itu memberi kita info yang penting dalam bahasa latinnya plaga itu berarti sebuah pukulan pukulan yang mengalahkan pukulan yang memberi luka pukulan yang menaklukkan referensi ayatnya di keluaran 3 ayat 20 itu berhubungan dengan kata plaga ini karena disitu ada kata memukul strike dalam bahasa Inggrisnya memukul jadi lewat tanda-tanda dan mujizat-mujizat Allah memukul bangsa Mesir yang menyebabkan tadi ya chaos kekacauan dan lain sebagainya selanjutnya kita belajar bahwa sepuluh tulah itu bukan hanya memukul penduduk Mesir bukan hanya membuat terluka penduduk Mesir tetapi juga berhala-berhala mereka seperti dipukul kalah oleh Allah Israel James Boyce menjelaskan bahwa saat itu sederhana ada 80 dewa dan itu terbagi clustered terbagi ini dalam dewa-dewa tiga kekuatan alam three great natural forces yaitu sengai nil daratan dan langit dua tulah yang pertama itu berhubungan atau memukul Allah berhala sesembahan yang berkaitan dengan sungai nil kemudian empat berikutnya itu memukul dewa-dewa daratan dan empat yang terakhir itu memukul dewa-dewa langit kita sudah baca tadi sebelum menjatuhkan hukuman memukul dengan tulah Tuhan Allah Tuhan Israel Allah Israel lewat Musa dan Harun mengulang kembali permintaan perintah atas Firaun dan perintahnya itu tetap sama perintahnya itu tidak bisa dinegosiasi itu bahwa bangsa Israel harus dibebaskan untuk bisa melayani menyembah Allah itu tetap pinta Allah tetap sama kepada Firaun kita terapkan keperjanjian baru dimana kita hidup syarat keselamatan pun tetap tetap sama baik di zaman para rasul di times of the apostles juga sekarang hari tetap syarat keselamatan yang Tuhan minta adalah bertobat dan percaya jadi Allah kita bukan Allah yang berubah-rubah kemarin kegelai besok MP bukan seperti itu Allah kita Allah kita tetap sama permintaannya perintahnya tetap sama tidak tidak bisa dinegosiasikan dan permintaannya sudah diulang-ulang adalah memberi kebebasan bagi bangsa untuk menyembah dalam bahasa Ibraninya itu abad yang berarti juga melayani perintah 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 ini benarnya very simple sangat sederhana untuk dimengerti mengapa ya karena manusia diciptakan dilahirkan bukan untuk melayani siapapun selain Allah kita dilahirkan bukan untuk mengabdi kepada siapapun selain Allah pencipta kita jadi bangsa Israel diciptakan bukan untuk melayani bukan untuk mengabdi kepada Firaun dilahirkan bukan untuk demi kemuliaan Firaun mereka dilahirkan bukan demi kemuliaan bangsa Mesir mereka diciptakan bangsa Israel dilahirkan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan ayat 15 memberitahu kita kebiasaan Firaun mengunjungi Sungai Nil setiap pagi diakini bahwa setiap pagi Firaun mengunjungi Sungai ini untuk memberkati air dalam nama Hapi Dewa Banjir kemudian untuk berterima kasih kepada Dewa Nun Dewa yang menjagai Sungai Nil yang melindungi semua ini ini sudah berkaitan dengan berdewa-dewa dengan berhala-berhala terima kasih Tuhan tetap Musa tidak pernah lupa untuk menjelaskan bahwa perintah tersebut dalam nama Allah Israel dengan demikian kita mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan Tuhan Tuhan kita tidak pernah bertindak serampangan sembarangan Musa sangat mengerti hal ini setelah itu dia ulang-ulang meyakinkan Firaun khususnya juga orang-orang di sekitarnya meyakinkan bahwa apa yang akan terjadi nanti tulah demi tulah itu bukan Allah sedang main-main bukan Allah sedang iseng tetapi itu semua punya tujuan itu diulang-ulang tujuannya adalah supaya bangsa Israel bebas menyembah Tuhan tujuannya adalah membuktikan bahwa Allah Israel tidak punya bandingan dia Allah yang kudus Allah yang terpisah dari Allah-Allah sesembahan manusia sekali lagi Musa sangat mengerti hal ini dan itu diulang-ulang supaya khususnya Firaun mengerti bahwa tulah demi tulah ingin Tuhan pakai Allah Israel pakai untuk menunjukkan siapa dirinya bahwa dia Allah di atas segala Allah dan bahwa hanya dia yang patut terima sembah terima pelayanan pengabdian dari manusia puji Tuhan masuk terus kita kepada tulah pertama ini ya para ilmuwan kita sudah sering bahas ini ya di buku ini dari zaman ke zaman ada saja yang berusaha menjelaskan ya scholars berdebat dengan usaha menjelaskan tulah ini secara natural secara alamiah sehingga orang-orang yang pakai logika orang-orang liberal itu bisa lebih menerima mujizat ini karena secara natural secara alamiah mujizat ini nggak mungkin terjadi ya saat itu diusahakan bagaimana dijelaskan supaya masuk akal itu usaha-usaha yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan mungkin mereka membawa nama Kristen tetapi yang jelas usaha mereka usaha yang tidak mempermuliakan Tuhan ya salah satu penjelasan yang masuk akal bagi mereka adalah bahwa saat itu di delta sungai Nil terjadi hujan besar dan itu menyebabkan tanah merah mengotori sungai Nil itu menyebabkan kemudian terus sepanjang sungai Nil air berwarna merah tentu ini penjelasan yang banyak problemnya ya masalah utama dari penjelasan alamiah ini adalah kalau tulah itu terjadi semata-mata karena natural penyebabnya alam maka tujuan Allah tidak tergenapi tujuan Allah tadi kan untuk membuktikan bahwa ia maha kuasa bahwa Allah Israel itu sanggup melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki kalau air menjadi merah hanya karena tanah merah itu gampang sekali Firaun menolak bangsa Mesir gampang sekali menolak dengan gampang Firaun bisa berkata ini terjadi seringkali ini bukan mujizat sebab itu tafsiran paling aman adalah memandang tulah ini mujizat supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas oleh ilmu pertahuan apapun lebih lanjut ada konfirmasi dari kitab Masmur terhadap fakta sejarah dari tulah pertama ini di Masmur 78 ayat 44 berkata seperti ini ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum itu Masmur 78 ayat 44 selanjutnya 105 ayat 29 kata seperti ini diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan ikan mereka ini saya bacakan supaya cepat saja ya oke kita mengerti bahwa peristiwa ini diakui oleh Pak Masmur sebagai sebuah fakta sejarah bukan fenomena alam bukan juga ada yang berkata ini hanya simbolik tidak pernah terjadi ini hanya simbolis dari maksud Allah perintah Allah ya ada yang bilang ini tidak pernah terjadi ya kita diakinkan sesuai dengan tujuan ya kita belajar tentang tujuan tadi kita diulang-ulang tentang tujuan kita mengerti bahwa mujizat ini tidak mungkin fenomena alam karena tujuan dari Allah mengutus Musa itu untuk meyakinkan Firaun bahwa Allah Israel Allah segala Allah hanya dia yang patut disembah ditaati selanjutnya buku ini mengajak kita mendalami sebuah fakta seperti tadi di pendahuluannya bahwa sunga Nil segala-galanya bagi bangsa Mesir karena itu tidak heran mereka menyembah sunga Nil tadi kan untuk transportasi irigasi untuk suplai minuman mereka makanan mereka dan yang paling penting di musim-musim tertentu itu terjadi banjir ya overflow meluap air sungai Nil meluap nah itu meninggalkan lapisan tanah yang amat sangat subur ya nah tanah ini memberi bangsa ini panen yang melimpah ruah itu mereka benar-benar mengalami namanya kelimpahan dengan kerja yang tidak berat kita bilang sekarang kerjanya ringan gajinya besar itu yang dialami oleh bangsa Mesir dari musim ke musim karena dalam kutip jasa sungai Nil tidak heran sekali lagi bangsa ini menyembah sungai Nil ada tiga dewa sidaknya yang berhubungan dengan sungai Nil yang pertama adalah lo siris cepat siris ini itu dewa Nil nu dewa makhluk hidup sungai Nil dan hapi dewa banjir tidak heran hapi ini dewa favorit karena dia memberi kelimpahan dengan kerja yang tidak berat puji Tuhan dengan tulah pertama air menjadi darah Allah menunjukkan Allah Israel menunjukkan membuktikan bahwa dewa-dewa tadi Osiris nu dan hapi tidak ada apa-apanya dewa-dewa ini tidak ada apa-apanya bagi Allah Israel masuk ke penerapan di buku ini masuk ke penerapan kita bayangkan ini contohnya karena penulis orang Amerika Serikat contohnya di Amerika Serikat kita bayangkan ekonomi kolaps bahan bakar sangat langka dan mahal minuman apa yang kita minum semua terkontaminasi tokoh-tokoh swalayan kehabisan stok tentu ini menyebabkan chaos kekacauan hal-hal merusak akan terjadi ini mungkin terjadi bahkan penulis katakan sangat mungkin terjadi saat suatu bangsa suatu kota mengandalkan sesuatu selain Allah demikian puluh atas hidup kita jika kita mulai menjadikan sesuatu menjadikan seseorang sebagai berhala maka itu pada akhirnya akan mengecewakan kita saat kita orang-orang yang sudah lahir baru kita pun akan tergoda untuk kembali menyembah sesuatu maka Tuhan akan kita percaya Tuhan akan mengajar kita akan membuat berhala itu menjadi sesuatu yang terbukti mengecewakan sehingga kita bisa kembali kepada Allah kita untuk menjadikan dia sebagai satu-satunya andalan saya ingin jelaskan pakai artikel dari Gibion Church saya beberapa kali singgung tentang berhala sesembahan dewa-dewa John Calvin berkata hati manusia adalah pabrik berhala setiap kita dari rahim ibu kita sejak kita lahir dalam kata lainnya ahli dalam menciptakan berhala berhala tadi kan kita belajar itu semua dewa-dewa itu kan ciptaan manusia Osiris Nuh Hapi itu semua ciptaan bangsa Mesir kita diingatkan bahwa penyembahan berhala itu tidak selalu secara eksplisit menolak keberadaan Tuhan tapi bisa dalam bentuk terlalu sayang atau terlalu mengasih sesuatu yang sebenarnya baik kemarin saya share kan tentang memberhalakan anak anak itu baik tapi saat jadi berhala itu melukai hati Tuhan dalam buku Contour Faith bukan Contour Faith ini ala-ala palsu ini salah pesan Tim Keller ya Timothy Keller membagi berhala menjadi dua yaitu berhala dalam dan berhala luar yang lebih kita waspadai sebenarnya adalah berhala dalam hati yang pertama adalah keinginan keinginan untuk berkuasa keinginan untuk punya kontrol keinginan untuk diterima dan keinginan untuk terus merasa nyaman inilah berhala-berhala dalam hati kita sedangkan berhala luar adalah uang karir prestasi keluarga pasangan pelayanan penampilan dan lain-lainnya ini ini hal-hal yang bisa kita katakan dewa orang modern berhala manusia masa kini kita tidak lagi menyembah Osiris tidak lagi menyembah Nul Enu dan Hapi tapi ini yang kita sembah kita ingin sekali punya kontrol atas segala sesuatu kita ingin sekali diterima oleh orang yang kita hargai dan kita mengejar kenyamanan demi kenyamanan saya ingat di khutbahnya Michael Christian uang itu salah satu cara untuk punya kontrol orang punya uang dia akan punya kontrol jadi orang mengejar uang itu karena ia ingin punya kontrol atas segala macam kita belajar kita belajar sama-sama nanti sekali lagi karena kita mengerti kita belajar malam hari ini bahwa berhala itu ada di hati kita tidak heran kita katakan jiwa yang hancur hati yang remuk itu Tuhan suka karena dengan Tuhan hadir di hidup kita maka berhala-berhala itu dibersihkan disingkirkan sedikit demi sedikit sebaliknya orang-orang yang merasa hatinya baik-baik saja lihat terus di hidupnya dikuasai oleh berhala demi berhala dan pasti hidupnya menyedihkannya orang-orang yang dikuasai oleh berhala hidupnya pasti menyedihkan sehebat apapun pelayanan dia sehebat apapun penampilan dia sehebat apapun profesi dia apapun yang dia pengen sombongkan itu tidak bisa menutupi bahwa dirinya menyedihkannya itu kita sama-sama belajar malam hari ini untuk semakin yakin bahwa Allah kita penakluk dari semua berhala dia berada di atas semua berhala dan kita diyakinkan bahwa hanya dia yang memberi kepuasan sejati ia tidak mungkin mengecewakan kita jujuh Tuhan hebatnya dipukul sedemikian luar biasa Firaun dan orang-orang Mesir tidak bergeming ini kalau kita mau sambung tentu dengan dosa menghujat roh kudus saat berhala di hati kita coba dibersihkan kita mengeraskan hati itu masuk ke dosa menghujat roh kudus dosa yang tidak terampuni saat Tuhan sayang sama kita ingin membersihkan hati kita dari berhala dari keinginan-keinginan tadi keinginan berkuasa keinginan dihormati keinginan dihargai namun kita terus menolak yaitu dosa menghujat roh kudus dikeraskan hati kita baca sebagai hukuman dari Tuhan kita belajar sebagai hukuman dari Tuhan tidak berbalik tadi di ayat terakhir ayat 24 semua orang Mesir itu menggali-gali di sekitar sungai mencari air diminum ya ini menunjukkan penolakan mereka mereka bukannya berbalik kepada ala Israel merendahkan diri dan bertobat tetapi mereka mengandalkan logika dan usaha-usaha manusiawi mari kita mengakhiri bab ini dengan kesadaran bahwa berhala pasti mengecewakan sebab itu terus jaga hati kita hati yang rendah hati yang hancur jiwa yang remuk sehingga kita terus dibereskan oleh Tuhan sehingga berhala-berhala di hidup kita semakin disikirkan hidup kita di dalam ucapan syukur di dalam kepuasan di dalam hal-hal yang indah rancangan indah yang Tuhan siapkan masa depan yang gilang-gilang yang Tuhan siapkan bagi kita semua yang mengandalkan menyembah melayani hanya Allah saja cuci Tuhan AORI silakan memimpin dulu diskusi kita terima kasih bu silakan teman-teman mungkin mau ditambahkan atau mau tanya terima persilakan sudah paham semua mantap ada tiga lembar penyentupnya ada yang mau bertanya terima kasih lanjut aja lanjut nanti nanti yang baca siapa nih Mami Abel udah ada belum udah ada Mama ini emang tadi kenapa tadi Mama ini minta tolong Mami Abel tapi Mami Abel iya lagi nyetir soalnya oh ini sekarang juga nyetir enggak udah pulang udah pulang mbak tadi udah pulang oh yaudah sekarang tapi bisa ya Mama Mami Abel keluaran tujuh ayat dua lima sampai keluaran lapan satu sampai lima belas keluaran tujuh ayat dua lima keluaran lapan ayat satu sampai lima demikianlah genap tujuh hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil itulah kedua kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah menghadapi Raun dan katakan kepadanya beginilah firman Tuhan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku jika engkau menolak membiarkannya pergi maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan di kamar tidurmu ya sampai ke dalam tempat tidurmu ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu bahkan ke dalam pembakaran kautimu serta ke dalam tempat adonanmu katak-katak itu akan naik memanjati engkau memanjati rakyatmu dan segala pegawai-mu berfirmanlah Tuhan kepada Musa katakanlah kepada Harun ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai ke atas selokan dan ke atas kolam dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir maka bermunculanlah katak-katak itu lalu menutupi tanah Mesir tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-katak itu daripadaku dan daripada rakyat maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan kata Musa kepada Firaun silahkan Tuhanku katakan kepada ku bila aku akan berdoa untukmu untuk pelewaimu dan rakyatmu supaya kata-kata itu dilenyapkan dari padamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja katanya besok lalu kata Musa jadilah seperti katamu itu supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan alah kami maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu dari rumah-rumahmu dan pegawai-pegawainmu dan dari rakyatmu dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah dari halaman dan dari ladang dikumpulkan orang dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmakan Tuhan oke makasih selamat sama-sama masuk ke tulah kedua katak dikatakan bahwa katak memenuhi katak memenuhi Mesir katak memenuhi ini ada di genesis kejadian 1 1 20 ketika Allah berkata di hari kelima biarlah makhluk-makhluk hidup memenuhi air itu kata yang digunakan juga untuk tulah ini biarlah katak-katak memenuhi Mesir mujizat yang termasuk paling kocak Vanius lucu karena katak itu tidak ganas namun amat sangat mengganggu bikin orang jijik belum lagi kalau muncul tiba-tiba katak di tempat tidur di dapur apalagi terus muncul di panci di adonan itu bukan hanya jijik tapi jijik campur kaget atau kaget campur jijik namun di dalam tulah yang lucu ini ada tujuan teologis yang serius kembali di sini Allah sedang memukul Dewi Mesir dalam hal ini yang diberi nama heket heket ini memiliki kepala katak ketek lagi ya heket heket ini Dewi karena itu Dewi sesembahan maka saat katak di mana-mana mereka tidak tidak bisa membunuh katak-katak ini karena seperti orang yang tidak boleh membunuh sapi tidak boleh membunuh kucing ada orang-orang seperti itu agama-agama seperti itu demikianlah saat itu orang Mesir tidak bisa membunuh katak-katak yang ada di mana-mana karena itu simbol Dewa mereka jadi di sini kembali James Boyce mengajari kita bahwa ada saat di mana kita dipaksa untuk jijik terhadap sesembahan kita seperti bangsa Israel eh bangsa Israel bangsa Mesir dipaksa untuk jijik terhadap Dewa mereka ya ini sekali lagi kita yakini sebagai cara-cara untuk mengembalikan manusia kepada penyembahan kepada Allah yang benar kemudian Charles Spurgeon mengomentari tulah ini Allah seperti ingin menunjukkan bagaimana seharusnya Allah sejati yaitu maha hadir maka dihadirkanlah katak di mana-mana di segala tempat di Mesir Allah sejati itu maha hadir harusnya seperti Allah sedang bermain sarkasme kita belajar lagi bahwa Heket itu istrinya Dewa Pencipta yang diberi nama Kum Orang Mesir percaya bahwa Kum yang membentuk tubuh manusia dan Heket yang memberi nafas hidup Ya puji Tuhan kita banyak belajar tentang tulah-tulah ini sangat erat hubungannya dengan berhala jadi kita bisa memperkaya pemahaman kita dari Alkitab tentang Alkitab sejauh ini saya pribadi saat dengar pembahasan tulah itu terkait hanya pada hukuman demi hukuman tapi saat kita saat ini mendalami memperdalam kita tahu kerat sekali hukuman dengan berhala karena itu saat kita mulai ada rasa-rasa di hati kita ini berhala mari kita bereskan supaya tidak kena hukuman puji Tuhan kita belajar dan belajar heket diandalkan dalam dua hal oleh bangsa mesir pertama untuk mengontrol populasi kodok yaitu dengan menjaga buaya karena buaya yang mengontrol populasi kodok katak dalam hal ini heket dipermalukan karena gagal mengontrol populasi katak kedua yang diandalkan heket yang diandalkan bangsa mesir untuk dilakukan oleh heket yang kedua tadi pertama mengontrol populasi katak kedua adalah membantu wanita dalam melahirkan karena berkaitan dengan tadi mereka yakini bahwa kum yang membentuk tubuh manusia tetapnya memberi nafas hidup itu heket karena itu kita bisa langsung sambung itulah ini berkaitan erat dengan kejahatan Firaun yang menyuruh membunuh bayi laki-laki Israel yang mengeluarkan perintah membuang bayi laki-laki Israel ke sungai Nil ada koneksi antara kejahatan Firaun dengan penghukuman ilahi kembali kebahasan berhala dikaitkan dengan isu melahirkan karena tadi heket adalah dewa yang membantu para ibu melahirkan bicara tentang kuasa juga kontrol saat seseorang ingin mengontrol persiapan melahirkan ingin mengontrol proses kelahiran itu termasuk berhala ini yang buku ini ingin mengajak kita sama-sama merenungnya jadi kalau kita bahas tentang bayi tabung tentang adopsi itu kan gray area ya abu-abu kita gak bisa bilang adopsi pasti salah kita gak bisa bilang misalnya kemudian operasi sesar itu salah itu pasti dosa ini bicara tentang hati itu diajak oleh buku ini sama-sama kita mengerti bicara tentang sikap hati kita ada orang-orang yang mengontrol jenis kelamin bayinya itu wah dalam banget kita kok bisa kita sama-sama dalam itu itu semua bicara tentang hati maksudnya maksud hati itu apa seseorang pengen mengadopsi anak itu maksudnya apa apakah supaya tidak dihina sebagai keluarga yang tidak punya anak apakah cuma hanya itu saja itu kan bicara tentang hati memang kalau kita bahas tentang berhala ini gak ada habis-habisnya karena hati kita sekali lagi itu pabriknya berhala kita merasa saya gak punya berhala kok itu omong kosong terbesar salah satu omong kosong terbesar kita semua punya berhala kita semua produksi berhala di hati kita saat seseorang pengen lahir sesar hanya untuk menghindari rasa sakit itu berarti dia mengejar memberhalakan comfort ini sudah bahas kita salah satu adalah comfort kenyamanan itu kan contoh gampang banget contoh sederhana saat seseorang pengen operasi sesar karena dia mengejar kenyamanan menghindarkan dari rasa sakit melahirkan yaitu sudah menjadi berhala hidupnya harus dibereskan jika tidak kejamanan itu pasti akhirnya mengecewakan si ibu tadi seorang tadi ini contoh yang memperjelas kita ini bisa jadi bahan syarat sama-sama kita bahan pemikiran perenungan sehingga sama-sama kita lebih lagi terhindar dari berhala di hidup kita karena sakit melahirkan itu bersifat spiritual semua ini ya sama-sama kita harus belajar supaya kita terhindar dari hidup dikuasai berhala hidup taat kepada berhala, hidup menyembah, mengandalkan, melayani berhala. Karena kalau tidak dibereskan, pasti kita melayani kenyamanan. Kalau tidak dibereskan, kita pasti melayani penerimaan. Kita hidup itu serbajaim, jaga image kemana-mana. Karena kita ingin diterima oleh semua orang. Itu kan berhala. Pasti mengecewakan. Enggak mungkin, enggak. Pasti akhirnya mengecewakan. Tulah-tulah ini mengajari kita, meyakinkan kita pasti berhala itu pada akhirnya mengecewakan. Sama-sama kita belajar, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyembah, mengabdi kepada berhala. Siapapun itu, apapun itu berhala di hidup kita, kita harus hasil dari Bible Study malam hari ini, kita mau yakinkan di hidup kita, Tuhan Yesus, tolong bereskan berhala-berhala di hidupku, supaya hidupku puas, supaya hidupku penuh syukur. tiap pagi bangun, yuk awalnya dengan syukur, terima kasih. dimana dibahas juga ketika Niar share tentang berbagi di mesos, kemudian dikomentari salah satu oleh Diana, saya ingat ya. Orang-orang hidup dikuasai oleh keinginan untuk eksis, diterima oleh orang lain, yang dihargai oleh orang lain. Itu sekali lagi berhala. Saya pun pasti punya berhala, bentuknya bukan seperti itu mungkin. Saya pun punya berhala. Itu pasti. karena itu terus sama-sama kita hendakkan diri di hadapan Tuhan, hancur hati, jiwa remuk, jiwa yang merasa saya tidak ada apa-apanya, saya sangat butuh Tuhan, itu yang Tuhan sangat amat senang. Tetapi saat kita mulai merasa hebat, merasa cukup, merasa mampu, awal kehancuran demi kehancuran. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita terhindar dari memberhalakan apapun itu, siapapun itu. Kita tutup dengan doa Firaun. Bukan doa Firaun, doa yang dimintakan oleh Firaun. Jadi dalam hal ini dia mengakui ada kuasa di dalam doa. Kemudian juga dia mengakui bahwa Allah Israel itu Allah yang bisa melakukan apa yang dia minta. kita belajar di sini tentang orang-orang yang banyak tahu tentang Tuhan tetapi tidak diselamatkan. Tentu menjadi dua kita sama-sama, anak-anak kita, para orang terdekat kita, dan menjadi orang-orang yang merasa tahu tentang Tuhan, rutin ke gereja, bahkan bisa melayani, namun tidak diselamatkan. Mereka memakai doa hanya sebagai cara untuk memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan demi kepentingan mereka. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Seperti Firaun. Pada akhirnya saat dia sudah terima jawaban doa, ini pola dari orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Mereka terima jawaban doa, mereka bersyukur, kemudian mereka kembali lagi menolak kedaulatan Allah. Terus pola yang seperti itu ya. Saat diberikan sakit, ekonomi anjlok, keluarga berantakan, mereka datang merendahkan diri. Minta, minta kepada Tuhan. Tapi saat diberi jawaban, mereka setahun dua tahun bisa setia sama Tuhan. Tapi di dalam hati mereka pada dasarnya adalah menolak untuk taat tunduk kepada kehendak, rencana, dan rancangan. Ilahi, perintah, sorgawi. Sama-sama kita belajar yang terpenting adalah taat. Tentang jawaban doa itu nomor sekian. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita taati, Allah yang kepada kita mengabdi, tahu apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya, ya, bos tadi kita malam hari ini membawa kita lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi menyingkirkan berhala-berhala di hidup kita, dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bukan hanya bisa memanfaatkan Tuhan. bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, tetapi dalam tanda kutip. Tapi sungguh-sungguh sepenuh hidup kita, dia menjadi segala galanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjadi segala galanya dalam hidup kita. Semua demi kepentingan Kristus, semua demi kepentingan kerajaan Allah. Puji Tuhan sangat malam. Tuhan, mungkin bisa mimpin kembali diskusi singkat kita. Terima kasih, Bu, untuk pelayanan malam ini. Menambah wawasan kembali kepada kita. Lagi kita diberkati ya, sama-sama semua. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan, dipersilahkan. Sebelum masuk ke ketiga, nyamuk. Saya paling sebel sama nyamuk. Gara-gara nyamuk. Ada yang mau bertanya? Tanya? 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 Kalau nggak ada, saya boleh bersaksi dikit deh, sekalian mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mendukung saya dalam doa utama untuk Lionel gitu ya. Saya secara pribadi dan bersama istri dan banyak kamu terima kasih karena dukungan doa teman-teman kami boleh melalui gitu ya. Dimana situasi yang cukup berat gitu ya, harus kami hadapi, tapi saya percaya karena dukungan doa dari teman-teman dan Irman itu yang terus menguatkan kami supaya kami tetap kuat berdiri gitu ya, di dalam Tuhan, tetap berserah penuh kepada Tuhan dan tetap percaya kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Ya, sekalipun untuk sekarang gampang gitu ya, untuk dibicarakan tapi di saat kami harus menghadapi itu luar biasa gitu ya, beratnya ada, pastinya ada manusiawi sekuat apapun gitu, selaki-laki apapun gitu ya kan, di saat keadaan seperti itu pasti nangis gitu ya, dan itu yang saya rasakan, itu yang saya luar biasa gitu, tekanannya gitu, luar biasa, tapi dengan keberadaan rekan-rekan sepelayanan, dengan doa teman-teman, yang memberikan support, semangat, baik by WA, telpon, atau yang datang, jadi secara nggak langsung itulah yang membuat kami itu berdua, bahwa kami itu nggak sendiri gitu, ada teman-teman yang banyak yang peduli sama kami gitu, itu yang membuat kami merasa luar biasanya gitu, dengan keberadaan semua, terutama ya Tuhan yang pasti, yang berkuasa, dan soalan itu banyak hal yang boleh kami lihat gitu, banyak hal yang boleh membuat kami semakin kagum sama Tuhan, tak apa hebat kita Tuhan, sekalipun kami harus hadapi situasi yang sulit, tapi itulah Tuhan yang kita sembah, yang membuat semakin saya kagum akan Tuhan, bahwa sekalipun dia memberikan pencobaan, tapi Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami, saya percaya itulah hebatnya Tuhan, itulah kasih Tuhan begitu luar biasa yang boleh kami rasakan, banyak banget kesaksian yang kami mau sampaikan, tapi yang terutama adalah bahwa di saat seperti itu, yang tadi saya sampaikan bahwa keberadaan teman-teman, doa-doa semua, support, itu penting banget buat kami, dan yang kedua adalah saya jujur banyak dibantu oleh teman-teman dokter saya, banyak hal Tuhan buat begitu smooth, membuat segala sesuatunya begitu berjalan sesuai dengan waktu Tuhan, saya boleh menikmati bagaimana Tuhan membawa kami semua untuk boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam persoalan kami, intinya, jadi kami boleh dipercayakan satu dokter yang baik, dan rumah sakit pun dalam penanganannya pun cepat, dan di saat kami juga butuh untuk transfusi darah untuk Lionel pun juga ada beberapa tetangga bahkan teman-teman gereja juga cepat membantu jadi saat kami butuh darah untuk transfusi juga cepat gitu, jadi itu yang tadi saya mau saksikan bahwa di saat Tuhan mengizinkan pencobaan tapi Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar itu yang benar-benar saya boleh saksikan nikmati bahwa Tuhan itu begitu ajaib, Tuhan itu begitu luar biasa dan semakin mendorong saya semakin berserah sama Tuhan bahwa segala sesuatu dan rancangan Tuhan itu yang terbaik itu buat kami dan dari pencobaan itu pun banyak membuat kami belajar jadi segala sesuatu sekalipun itu berat tapi membuat kami sama-sama belajar untuk ya memang keadaan manusia seperti itu jadi saat tenang-tenang ya biasa-biasa tapi saat ada sesuatu masalah baru kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah saya pun menyadari bahwa saya itu manusia yang lemah di saat diperhadapkan oleh sesuatu hal yang menakutkan ya takut ya takut ya nangis ya sedih ya itulah bahwa sekuat apapun tapi di saat ada pencobaan persoalan hidup jadi membuat saya sadar diri bahwa saya itu bukan manusia yang kuat oleh karena itu saya merendahkan diri saya memohon ampun sama Tuhan dan itulah bagian dari proses kehidupan saya percaya dari itu membuat kami semua belajar gitu ya saat ini juga dan terus saya mengucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih untuk semua Busemi Karini teman-teman Niar Elis banyak banget lah pokoknya Kamurni yang terus memberikan kita support ya semangat oke itu aja sih mungkin itu aja enggak ada lagi yang harus ditanyakan atau saksikan mungkin teman-teman ada yang bersaksi juga dipersilahkan atau kita sudahi juga boleh silahkan terima kasih terima kasih untuk malam ini teman-teman semua yang sudah bergabung dengar kesaksian juga itu boleh menjadi kekuatan buat kita pelajaran buat kita buat percobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi kekuatan yang kita punya nanti doa penutup saya minta Kak Septa ada permohonan doa enggak sambil kita doain omanya Agnes ya omah hidup yang sedang sakit ada yang mau didoakan sebelum doa ditutup enggak ada ya yuk Kak Septa kita berdoa yuk baik teman-teman mari kita berdoa terima kasih Tuhan terima kasih Yesus yang baik terima kasih kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan untuk kami kembali lagi belajar tentang firmanmu Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan untuk menghilangkan setiap berhala berhala di dalam kehidupan kami Tuhan karena tanpa engkau Tuhan kami tidak mampu tanpa engkau Tuhan kami tidak bisa menghilangkan setiap berhala berhala di dalam kehidupan kami ya Bapak Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami terima kasih Yesus firmanmu malam ini sungguh memberkati kami pembelajaran malam hari ini sungguh menambah wawasan pengetahuan kami bermanmu ya Bapak terima kasih Yesus yang baik engkau terus berkati Tuhan engkau beri kekuatan kesehatan buat Om Semi Tuhan oh Yesus yang terus baru dari Tuhan menjadi milik baju hambamu ya Bapak berkati hambamu serta keluarganya ya Bapak oh Yesus yang baik biar hambamu terus menjadi berkat Tuhan dimanapun hambamu melayani terima kasih Tuhan terima kasih Yesus yang baik terima kasih Tuhan kami mau berdoa Tuhan kami mau bersatu hati berdoa buat Oma hidup Tuhan yang sedang kami tidak tahu kondisinya saat ini oh Tuhan 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 engkau yang menolong Tuhan memulihkan kesehatannya Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kuasa Tuhan nyata buat Oma hidup hidup ya Bapak Tuhan 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 teman-teman kami yang dalam kondisi lemah saat ini Tuhan engkau kuatkan Tuhan engkau yang baik kesehatan Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan engkau tahu kami masing-masing Tuhan engkau tahu pribadi kami masing-masing Tuhan engkau tahu kami masing-masing ya Tuhan kami mohon Tuhan tuntunan Tuhan selalu ada buat kami kami mohon kudus Tuhan terus ada menauni kami terima kasih terima kasih Tuhan kami pada malam hari ini Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin makasih makasih terima kasih semua terima kasih terima kasih